Warga desa Budong-Budong kecamatan Topoyo memuju tengah Sulawesi Barat ditemukan tewas di Terkambuaya pada Kamis 24 Oktober pagi. Kondisi korban bernama Sudirman, 42 tahun, ditemukan dalam keadaan memprihatinkan. Terdapat bekas hikitan buaya pada tangan dan kakinya. Korban juga sempat dinyatakan hilang pada Rabu kemarin. Bahkan ratusan warga pun sempat ikut mencari korban sejak pukul 21 Wita. Terkait proses evakuasi korban di TKP dan bagaimana saat ini jenazah korban. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Subar, Sandi Anugrah. Silahkan rekan Sandi dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Serarita di studio dan Tribuners. Tribuners dan rekan Serarita kami laporkan bahwa telah terjadi seorang warga di Kecamatan Topoyo, tepatnya di Desa Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah. Itu diterkam buaya pada Rabu 23 Oktober 2024 kemarin sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Saat ini korban ditemukan hari ini tepat pada pukul 6 pagi dalam keadaan meninggal dunia. Dan saat ini jenazah korban sudah mulai dibawa ke Kabupaten Pindrang, kampung asal korban di Provinsi Sulawesi Selatan. Korban bernama Sudirman, umur 42 tahun. Korban ini sudah lama tinggal di Desa Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Atas insiden ini korban mencoba untuk membuka pintu empang korban pada malam hari. Namun naas dalam kejadian tersebut buaya menerkam tubuh korban. Pencarian dilakukan hingga 9 jam dan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini jenazah korban sudah diperjalanan menuju ke Kabupaten Pindrang. Menurut kesaksian warga, korban ini dikenal sebagai orang yang baik, sering nongkrong di tetangga-tetangga korban dan tidak pernah bermasalah dengan tetangganya maupun warga setempat. Sehingga warga ataupun tetangga korban itu merasa kehilangan atas kehilangan sosok Pak Sudirman ini atau korban. Saat ini BPPD juga terus bersama pemerintah desa setempat, terus melakukan himbauan kepada warga, kiranya membatasi aktivitas di sungai mengingat di desa Budong-Budong ini, desa Patulana. Ini sudah sering terjadi kejadian penerekaman buaya, sehingga pihak pemerintah desa dan BPPD tadi kami sempat berbicara bahwa akan dilakukan segera tindakan untuk mengevakuasi buaya untuk kebaikan warga desa Budong-Budong. Demikian laporan saya, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Sandi Anugrata selaporan Anda, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa berikut pernyataan dari saksi mata yang merupakan warga terkait dengan kejadian hilangnya dan tewasnya warga desa Budong-Budong akibat di terkambuaya. Situasinya ketika korban ini diterkambuaya? Setelah ini dari malam ini, keempatnya, dia mau kasih masuk lagi air. Di luar pematangnya dia, bocor, ada lapor baik itu. Ini kan air serata dengan pematang air. Pematang, berarti naik pasang om ya? Ini dari tempatnya itu menunggah di tanah, satu meter yang ditempatnya berdiri. Jadi lewat itu buaya ya. Langsung diterkambuaya. Muncurnya itu, sandanya tidak muncul itu senter sementara menyala naik di air. Dengan topinya, tidak setelah bawah hilang. Berarti ditenggelamkan ke bawah ini? Tenggelamkan, ya. Berapa kali dari malam itu dikawal terus, tapi jadi sandanya pasang itu orang. Jangan tinggalkan, karena nanti itu bagusannya sudut air. Pasti nak kasih singgah itu, karena nak bunuh dulu dong. Berarti itu ditemukan tadi sekitar jam-jam berapa? Jam 6. Jam 6, ya. Sudah dalam keadaan meninggal. Meninggal, misalkan tembidiannya kayu baku. Di baku, didapat. Ya, kan ada baku sedikit. Oke, sekarang jenazah korban itu dibawa kemana? Di Penran. Dikeburkan di Paria. Berarti dimakamkan di Paria. Paria. Pinrang, ya. Iya, Pinrang. Oke. Ini pertama kalinya kejadian sepertinya atau sebelumnya ada? Sudah berapa kali ini? Banyak. Ini satu tidak meninggal. Iya, yang perempuan itu, ya. Yang laki-laki. Ini yang tidak meninggal. Berapa yang meninggal? Dua. Dua juga tidak meninggal. Bisa dijelaskan sedikit, Pak, terkait proses pemakaman untuk si korban ini di mana? Nah, kalau pemakamannya, ini setelah tadi komunikasi ke keluarga, dia sampaikan bahwa mempihak keluarga dari Penran, tepatnya di Paria ini, minta kepada istri korban, ke keluarga yang ada di desa bulung-bulung, untuk membawa ke Penran. Untuk dimakamkan. Untuk dimakamkan. Oh, jadi rencananya dimakamkan di sana, ya. Kemungkinan untuk waktu, tadi sempat tidak dibahasakan karena masih kemungkinan ada satu orang yang ditunggu, saudara dari korban ini, jadi kemungkinan akan dimakamkan besok. Besok, rencananya, ya. Iya. Oke. Jadi, tadi korban ini dibawa dari desa Budung-Budung ini ke Pinrang, itu menggunakan apa, Pak? Mobil Ambulans. Mobil Ambulans, ya. Oke, ini jadi korban sekarang sudah dalam perjalanan ke Pinrang. Oke. Mungkin ada himbawan sedikit terhadap masyarakat mungkin? Oke, jadi, susah dengan diskusi kita tadi dengan teman-teman Pemdes bersama dengan Kepala Desa, dalam hal ini pihak telepon. Jadi, kami sedikit arindong terkait kasus ini atau kejadian ini. Oke. Jadi, harapan kami minta kepada seluruh masyarakat desa Budung-Budung untuk lebih menjaga diri atau waspada dalam hal ini untuk ke wilayah-wilayah yang perairan yang mengerak ke muara sungai Budung-Budung. Oke. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.